Aksi Damai Refleksi Kemerdekaan 78 Tahun Dimana Kemerdekaan Beragama, Rabu, 23 Agustus tahun 2023 Aksi demo menuntut 1. Menuntut kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, Bares Krimpoli, dan Kejaksaan untuk segera menghentikan proses penyidikan terhadap Saudara Panji Gumilang atas dasar penodaan agama 2. Menuntut kepada Bares Krimpoli untuk mencabut status tersangka penodaan agama terhadap Saudara Panji Gumilang jika ingin menyelidiki kasus DPPI 3. Menuntut kepada Pemerintah Terkai dan juga Bares Krimpoli untuk mengusut DPPI di semua lembaga pendidikan pesantran tanpa terkecuali dan tidak sebatas dipondot pesantran Al Zaitun Menuntut kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk moratorium penangguhal terhadap penerapan Pasal 156A KUHP yang disangkakan kepada Saudara Panji Gumilang karena telah disahkannya KUHP yang baru dan telah dihapuskannya Pasal 156A pada KUHP yang lama 5. Menuntut kepada pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan restoratif justice terhadap Saudara Panji Gumilang Menuntut Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk mencopot pejabat pemerintah yang turut terlibat memberikan statement di media nasional ataupun ruang publik yang menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat Jika apa yang kami suarakan dalam pres relis dan tuntutan kami tidak diindahkan kami akan melaksanakan kembali aksi damai, kemerdekaan beragama Demikianlah pres relis ini kami sampaikan demi ketuhan negara kesatuan Republik Indonesia Mari kita jaga perdamaian dan toleransi antarumat beragama demi Indonesia yang lebih maju Terima kasih atas segala perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera